Intro Dalam persidangan, Yusro terbukti melakukan korupsi dana desa anggaran 2016-2018. Dana desa yang dikorupsi oleh Yusro mencapai 695 juta rupiah. Mirisnya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yakni biaya pernikahan dua istri muda. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang, Mulyana, mengatakan menjatuhkan pidana terhadap Yusro selama 6 tahun dan 6 bulan penjara. Hal itu disampaikannya dalam sidang yang digelar pada Kamis 12 Mei 2022. Selain itu, Yusro juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai 552 juta rupiah. Jika terdakwa tidak membayar uang tersebut paling lama 1 tahun sesudah putusan, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang demi menutup uang pengganti tersebut. Selain itu, uang pengganti itu akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 tahun dan 6 bulan penjara. Dikutip dari Tribun Jakarta.com Jumat 13 Mei 2022, hal yang meringankan terdakwa yakni lantaran ia memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah terlibat hukum sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!